Halo Hai apa kabar semuanya Selamat pagi kita jumpa lagi di video kali ini jarang-jarang saya melakukan take video jalan mobil ya karena biasanya macet jadi saya bisa gunakan video ini untuk sharing-sharing topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang keaslian manusia keaslian manusia itu yang seperti apa ya kalau kita ada di lingkungan kantor di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga mungkin ya ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang menyebalkan kita anggap sebagai orang-orang yang suka mengganggu tidak kooperatif dan sebagainya gitu ya lalu kita menyebut mereka bahwa mereka itu sudah tempramennya kayak gitu mereka itu sudah dari sananya begitu kalau waktu bisa diobatin ya kalau bahwa sejawanya batuk tuatuk tapi kalau watak gitu sampai di bawah mati nggak bisa berubah begitu kan pertanyaannya adalah apakah manusia diciptakan dengan sifat-sifat yang demikian apakah mulai lahir dia itu pemarah apakah mulai lahir orang itu pembenci pendendam suka menghasut enggak kan kalau anda masih ingat ya mungkin di sekitar anda ada anak kecil anak kecil itu kalau mereka berkelahi atau mereka mereka bertengkar nanti gitu ya satu jam kemudian mereka akan lupa loh kalau mereka lagi nangis sama orangtuanya dikasih mainan mereka udah lupa yang membuat mereka menangis jadi cepet sekali anak-anak ini untuk berubah dari yang tadinya marah menjadi happy dari yang menjadi dari yang tadinya sedih menjadi bahagia tapi berjalan seiringnya waktu manusia itu berubah marahnya tidak hanya satu jam tapi satu hari bahkan satu minggu atau bahkan mungkin satu bulan atau satu tahun atau bahkan lebih ada orang yang enggak mau maafin orang yang sudah menyakiti dirinya ya sampai bertahun-tahun sampai menjadi luka batin bahkan menjadi psikosomatis dan juga bahkan sakit fisik kebenaran apakah aslinya kita seperti itu apakah kita aslinya adalah orang yang pendendam yang baperan itu loh ini kan yang harus kita jawab jadi kalau kita itu menganggap diri kita atau orang lain sudah sudah dari sananya seperti itu sudah dari sananya sifatnya jelek maka kita beranggapan bahwa sifat-sifat itu nggak bisa kita ubah tempramen itu nggak bisa kita ubah sifat penyedih itu nggak bisa kita ubah kan begitu dan kadang-kadang alasan untuk menyatakan bahwa itu sudah tempramen itu sudah bawaan ini sebenarnya ini adalah alasan bahwa kita sendiri malas kita sendiri udah nggak nggak sabar untuk melihatnya berubah atau kita nggak sabar untuk mengubah diri kita sendiri atau malas gitu loh nah ini menjadi PR kita jangan-jangan selama ini kita menganggap bahwa ini adalah suatu sifat yang diturunkan temperamen ya sudah dari sananya sudah genetik gitu ya karena sebenarnya kita malas untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik kan gitu padahal ketika seseorang memahami semuanya itu ya sifat-sifat itu itu sebenarnya itu bukan dilahirkan tapi diciptakan diciptakan kalau diciptakan berarti ada prosesnya ada penciptanya penciptanya siapa penciptanya bisa dari orang lain bisa dari peristiwa ada dari diri kita sendiri persepsi kita terhadap suatu peristiwa atau perilaku dari orang lain secara salah sehingga kita mempersepsikannya itu menjadi sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita sehingga menjadi luka batin kan begitu nah luka batin-luka batin yang tercipta ini ya ketika tidak terobati ketika tidak tersembuhkan akan membuat kita terlalu sensitif terhadap sesuatu atau suatu situasi yang mengingatkan kita kepada luka batin yang kita pernah punya itu contohnya ketika ada seorang wanita pernah disakitin oleh pria tidak hanya satu kali mungkin dua kali lalu dia menyatakan bahwa pria itu semuanya enggak baik gitu dia melakukan generalisasi ketika dia melihat pria yang berkumis misalkan atau pria yang badannya tinggi besar itu mengingatkan dirinya kepada pria-pria yang dulu pernah menyakiti dia akhirnya apa reaksinya reaksinya menjadi marah menjadi was-was menjadi takut sehingga dia menjauhi pria-pria semacam itu nah luka batin yang belum tersembuhkan inilah yang membuat reaksi kita itu menjadi malah mengganggu kehidupan kita lalu kita tanyakan apakah sifat yang seperti itu itu enggak bisa disembuhkan atau enggak bisa dihilangkan ya jelas bisa karena itu bukan suatu takdir tapi adalah suatu respon otak yang terbentuk karena suatu kejadian traumatik saat seseorang mengalami kejadian traumatik hanya ada dua pilihan bagi dirinya yaitu yang pertama bangkit dan menjadi mengalami new pattern atau pola baru yang lebih baik tentunya tapi yang kedua dia menjadi disintegrated dia menjadi terpisah dari dirinya mengalami suatu hambatan diri stress depresi PTSD atau trauma dan sebagainya sehingga ketika orang mengalami suatu trauma suatu krisis karena ada peristiwa traumatik hanya dua pilihan baginya yang pertama menjadi lebih buruk yang kedua menjadi lebih baik jadi aslinya kita itu tidak seperti sekarang ini ya mungkin kita sekarang punya sifat pemarah atau penyedih gitu ya loh emangnya marah itu enggak boleh lo boleh marah itu boleh tapi yang aneh adalah suka marah-marah gitu loh dikit-dikit marah dikit-dikit marah sedih boleh nggak so boleh sedih adalah reaksi yang wajar kalau orang enggak sedih ya dia akan akan meledak karena dia menyimpan kesedihannya sebenarnya nggak mungkin orang itu enggak sedih kecuali orang yang enggak punya kepekaan itu mungkin aja nggak sedih sedih itu adalah hal yang wajar tapi kalau sedikit sedikit sedih 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 nah itu yang jadi pertanyaan iri boleh nggak boleh aja kalau kita iri sama orang lain berarti itu tanda bagi kita untuk melihat lebih dalam pada diri kita apa nih yang kurang yang harus ditingkatkan iri wajar tapi kalau sedikit sedikit iri semua dijadikan bahan untuk iri itu menjadi pertanyaan curiga boleh nggak tidak percaya sama orang lain boleh nggak boleh kalau anda belum kenal sama dia dan anda melakukan suatu pekerjaan yang nilainya besar misalkan dan itu butuh kepercayaan ya anda boleh nggak percaya sampai batas waktu tertentu anda membuktikan tapi kalau semua orang anda nggak percaya itu kan menjadi masalah itu yang menjadi pertanyaan kenapa jangan-jangan sifat anda itu hasil dari luka batin yang belum sembuh mungkin ada suatu peristiwa masa lalu yang emosinya relevan dengan yang anda rasa yang sering marah benci iri sedih gitu ya yang mungkin terjadi di masa lalu yang sampai sekarang belum sembuh belum sembuh itu artinya apa ingatan emosi di dalam pikiran anda itu masih ada ingatan itu tidak hanya visual ya tidak hanya berbentuk gambar tidak hanya berbentuk suara tapi juga ada yang namanya ingatan emosi rasanya ya rasanya itu masih ada nah ingatan-ingatan itu nggak bisa kita lupakan loh kalau kita lupakan maka dia akan tertekan di pikiran bawah sadar kita di pikiran primitif kita dan dia ada tetap ada di situ tidak terproses itu akhirnya bayangkan ketika dia nggak terproses ya akan tetap ada di situ dan ketika ada pemicunya muncul maka dia akan keluar ditambah lagi dengan emosi-emosi yang lain yang yang mirip-mirip juga akan menumpuklah dia jadi hukumnya adalah emosi itu saling terkait kalau marah sama marah jadi kalau misalkan usia 12 tahun dia pernah mengalami luka batin kemarahan maka usia 13 tahun dia mengalami luka batin lagi karena ada peristiwa lagi itu akan umpuk loh dan itu terus-menerus akan menarik kemarahan-kemarahan yang lain sehingga pada suatu ketika pada batasnya dia akan meledak karena sudah enggak cukup lagi ya jadi apakah dulu kita pernah mengalami suatu peristiwa traumatik yang kita melakukan interpretasi enggak tuntas disitu sehingga menjadi luka batin dan emosinya disitu masih ada masih banyak sehingga itu membuat kita lebih sensitif terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan perasaan-perasaan yang mirip dengan yang kita rasakan di masa lalu nah itu kan berarti bukan sifat ya tapi itu respon otak gitu loh sedangkan respon otak sendiri itu bisa dilatih jadi bagi anda yang enggak mau berubah yang berfikiran bahwa aku memang dari sananya penyedih aku memang dari sananya suka marah dan sebagainya jangan-jangan anda menyatakan itu karena anda malas untuk berubah karena perubahan itu intinya menyakitkan ya sulit bukan ya bukan sulit perubahan itu menyakitkan anda harus melawan batas-batas diri anda yang itu ada ada perasaan takut ada perasaan cemas ada perasaan gelisah ketika anda melewati batasnya maka benar katanya ada suatu rasa sakit dimana rasa sakit itu tidak membunuh kita tapi rasa sakit itu menumbuhkan kita ya itu maksudnya anda akan dihadapkan pada rasa sakit ketika melewati batas-batas kebiasaan anda ketika anda pemarah tuh ya kalau anda menahan diri untuk enggak marah maka ketika pada batasnya anda akan melewati perubahan itu ya pada batasnya pada pakar-pakarnya anda akan merasakan takutan luar biasa cemas luar biasa goyah luar biasa karena disitu ada ada ketidakseimbangan ketika anda melewati pagar itu itu bukan anda itu zona yang bukan anda maka disitu ada kegelisan luar biasa kalau anda enggak kuat anda akan masuk lagi ke zona yang lama anda akan menjadi pemarah atau penyedih lagi kalau anda melewati itu maka anda berhasil anda berubah menjadi orang yang berbeda yang lebih baik tentunya ya maka benar yang dikatakan dalam kitab suci bahwa kembalilah kepada fitrah fitrah yang dimaksud tuh apa aslinya kita gitu waktu kita bayi itu kayak apa responnya kayak nggak ada tuh yang namanya sifat pendendam sifat pendengki sifat pemarah nggak ada kita tuh bayi pemaaf loh kita tuh pemaaf tapi karena mungkin otak kita sudah canggih ketika kita sudah dewasa ya maka pemprosesan-pemprosesan emosi disitu menjadi tidak bisa baik tidak bisa lancar karena ada proses interpretasi-interpretasi kita kita menjadi tidak sesuai dengan asli kita tidak sesuai dengan fitrah kita yang dimaksud fitrah itu ya kita tanpa kita tanpa luka batin makanya kalau dalam puasa misalkan 30 hari kita tuh diminta untuk mengendalikan tidak hanya secara fisik ya menahan haus dan lapar tapi kita juga harus menahan yang namanya marah yang namanya menggunjing yang namanya sedih terlalu berlebihan gitu ya jadi kita diminta untuk mengendalikan itu supaya apa supaya reaksi otak kita yang biasa menggunjing yang biasa marah yang biasa iri itu tidak dilakukan lagi selama satu bulan sehingga respon-respon otak sudah memiliki pola yang baru dan itu terbentuk secara permanen dan ketika kita tidak lagi menggunakan sifat pemarah iri penyedih ya maka kita sebenarnya kembali kepada keaslian kita diri kita yang sejati diri kita yang otentik itu yang dinamakan kita kembali ke fitrah ya saya nggak cerama agama nih ya saya memang bukan pemuka apa namanya bukan pemuka agama saya tidak ekspert di bidang agama tapi yang jelas saya menyorotin ini dengan sudut pandang psikologis bahwa kita harus kembali kepada diri kita yang asli dan perlu waktu memang untuk menjalani dalam tanah putih puasa dalam tanah putih perubahan agar perubahan yang kita dapatkan itu permanen dibutuhkan waktu 24 sampai 30 hari untuk menjalani itu kalau anda tidak menjalani satu hari aja maka akan ada perbedaan yang luar biasa disitu karena waktu 30 hari ini 24 hari sampai 30 hari ini membuat respon otak kita akan permanen itu akan lebih lebih tahan lama jadi seperti itu ini ini bukan asumsi ya ini semua yang saya katakan meskipun saya tidak menyebutkan sumber-sumbernya semua semua berasal dari apa namanya literatur penelitian yang terpercaya saya seorang psikolog dan saya tidak berbicara tentang asumsi meskipun saya tidak langsung menyebutkan sumbernya tapi yang jelas kita itu bisa berubah menjadi apa berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk bisa bisa banget tergantung kita mau apa enggak Anda mau apa enggak gitu loh oke aku mau pertanyaannya kedua Anda konsisten itu yang sulit istiqomah yang sulit bayangin 30 hari Anda harus menahan diri itu nggak mudah loh setiap respon respon yang muncul yang otomatis Anda harus ubah secara pelan-pelan nggak papa berkelanjutan gagal maafin Anda wah tadinya aku harusnya nggak boleh marah nih tapi aku marah nggak papa maafin aja maafin coba lagi tapi ya jangan dimaafin setelah itu udah nyerah nggak ada harus maafin dan lama-lama percaya atau enggak otak itu plastisitasnya ada kok otak itu lentur kok Anda pasti akan berubah kok kalau anda melakukan itu terus-terus bahkan orang yang mengalami strup yang di bagian otaknya yang menggerakkan motoriknya itu ada gangguan ya mungkin pecah membunuh itu aja bisa nyambung lagi kok kalau dilatih dengan fisioterapi dengan okupasi terapi itu bisa bisa nyambung lagi loh ya dia bisa gerakkan tangannya lagi loh apalagi yang bukan fisik gitu loh tergantung niat kita mau atau enggak ya mau atau enggak nah kalau kita ingin lebih lega lagi ketika kita melakukan perubahan kita mesti ngerti dulu ya logika perubahan itu kalau kita nggak ngerti kita nggak punya landasan yang kuat untuk meyakini bahwa perubahan itu bisa terjadi gini deh kita mau membahas tentang otak ya otak manusia otak manusia itu ada banyak bagian sih sebenarnya kompleks banget cuman ada konsep yang lebih mudah untuk menjelaskan tentang otak ini ada otak manusia itu ada yang bilang otak manusia itu dibagi menjadi tiga tiga bagian yang pertama otak reptil yang kedua otak mamal atau otak monyet yang ketiga adalah otak manusia itu sendiri itu itu yang paling mudah deh kita kita bikin konsep seperti itu kita kita pakai sudut pandang seperti itu hewan di bumi ini enggak ada yang punya otak yang seperti manusia kalau bangsa-bangsa eh reptil ya kadal ular itu hanya punya batang otak ya jadi batang otak ini yaitu level yang pertama ya batang otak ini fungsinya adalah untuk bertahan hidup untuk berkembang biak untuk apa lagi makan minum nafsu ya ambisi dan sebagainya gitu ya nah otak reptil itu seperti itu jadi anda nggak usah heran kalau misalkan ular kadal itu nggak punya perasaan karena mereka nggak punya otak yang lebih canggih daripada otak bertahan hidup mereka hanya punya batang otak lalu di binatang-binatang yang lebih canggih lagi misalkan sapi ya misalkan yang lebih canggih lagi anjing kucing anjing kucing monyet monyet ya mereka punya otak tidak hanya otak reptil tapi mereka juga punya otak mamalia bahasanya limbic system mereka punya itu sehingga mereka bisa merasakan yang namanya sedih yang namanya seneng nah kalau monyet apa namanya reptil nggak bisa mereka hanya bisa merasakan reaksinya takut atau menyerang gitu aja agresif gitu aja tapi kalau monyet nggak perasaannya banyak bisa seneng bisa apa namanya marah juga bisa bisa sedih ya bisa kalau mereka makanya kalau monyet nangis ada kan sapi nangis kan ada tapi kalau ular nangis nggak ada mungkin netes air matanya iya tapi itu mungkin bukan nangis ya nah tujuan dari otak mamal ini ya adalah untuk merekatkan 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 mereka dengan komunitas merekatkan mereka dengan anak merekatkan dengan yang lain jadi mamalia ini bisa berkelompok mamalia ini bisa berkelompok nah ini adalah otak emosi namanya untuk melekatkan nah tapi jadi monyet dan mamalia yang lain tidak punya otak manusia yang diatasnya lagi atau cortex ya itu yang seperti manusia mungkin ada tapi sedikit banget akalnya mungkin ada tapi sedikit banget nah manusia ini yang paling banyak yang paling canggih yang paling canggih jadi ada otak manusia yang mengendalikan harusnya mengendalikan otak mamalia dan otak reptil otak mamalia dan otak reptilnya dikendalikan kalau manusia itu seperti itu nah banyak yang terjadi karena otak reptilnya otak mamalianya terlalu aktif dan dia nggak diajar untuk mengendalikan itu maka sebenarnya manusia itu dikendalikan oleh kedua otak yang dibawa itu otak mamalia dan otak reptilnya jadi orang menjadi serakah orang menjadi apa namanya pemarah orang menjadi apa namanya tidak genuine suka menipu untuk kepentingan pribadi mudah cemburu terus cinta buta misalkan berarti dia dikuasai oleh apa? oleh otak di bawahnya itu makanya kalau misalkan ada orang jatuh cinta itu ya logika nggak jalan kenapa? karena yang aktif itu ya itu otak yang bertugas untuk berkembang biaya ya otak reptil dan itu kuat banget bayangin nggak bisa di logika nggak bisa jadi orang yang jatuh cinta itu dinasehatin ya tetap aja seperti itu kenapa? karena otaknya otak manusianya lumpuh nah gini jadi ketika waktu kecil kita ketika waktu kecil kita diasuh dengan pola asuh tertentu ya nah kalau orang tua kita nggak ngajarin kita untuk mengendalikan nafsu kita tidak mengendalikan dorongan-dorongan hati kita tidak mengendalikan emosi kita maka kita sebagai manusia dikendalikan oleh otak itu otak reptil dan otak mamal makanya kalau misalkan anak dimanja tuh ya anak dimanja semuanya serba diturutin marah juga nggak apa namanya nggak dilarang gitu ya maka ketika dia dewasa dia menjadi orang yang tumpul emosinya buta emosinya dalam tanda kutip mengalami handicap cacat emosinya dia nggak bisa ngendalikan emosinya dan itu luar biasa perjuangannya saya menyembuhkan bukan menyembuhkan ya membantu untuk sembuh orang seperti itu sulit banget butuh waktu satu tahun setengah bayangin dan itu pun masih belum final itu pun masih belum selesai jadi luar biasa sekali untuk mempelajari ulang ya karena kalau seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya dan juga nafsunya maka dia akan menjadi ya bukan manusia dia menuruti dorongan nafsunya aja suka selingkuh gitu ya ada ada perempuan cantik atau pria ganteng dia langsung tertarik dia langsung jatuh cinta padahal sebagai manusia kita punya yang namanya otak manusia ini untuk mengambil keputusan yang sifatnya juga ada normatifnya kalau kita nggak kuat di sananya maka kita ya nuruti dorongan hati aja ya ingin pacaran sama orang lain ya pacaran aja ingin selingkuh ya selingkuh aja untuk menuruti dorongan hati kita karena apa? dari kecil dari kecil nggak nggak dilatih untuk menahan seperti itu kalau kita ngomong melatih tidak hanya menceramahi ya tapi orang tua hadir disitu untuk memastikan bahwa anak itu belajar melatih diri